Pemirsa insiden unik terjadi di Kabupaten Indramayu Jawa Barat saat puluhan makam disegel pihak tertentu. Makam-makam tersebut ditempel segel lengkap dengan simbol dan juga tulisan dari Mahkamah Agung. Namun pengadilan negeri Indramayu membantah melakukan penyegelan dan juga menegaskan jika segel tersebut bukanlah berasal dari pihaknya. Beginilah kondisi makam di Blok Pecuk, Desa, Panyendangan, Kulon, Sindang, Kabupaten Indramayu yang ramai di laman media sosial. Dalam video tersebut terlihat puluhan makam warga disegel pada bagian nisannya. Bahkan sejumlah orang pun tampak terlibat ketegangan terkait pemasangan segel tersebut. Hingga Senin siang stiker segel masih menempel di makam yang diduga berdiri di atas tanah sungketa tersebut. Dalam segelnya tertelah jelas lambang dan tulisan Mahkamah Agung berikut pengadilan negeri Indramayu yang seharusnya ditulis Indramayu. Bahkan dalam segel yang terpasang di antara nisannya tersebut lengkap dengan nomor perkaranya. Pihak pengadilan negeri Indramayu membantah melakukan penyegelan terhadap puluhan makam. Bahkan segel tersebut bukanlah produk dari pengadilan negeri Indramayu yang sejauh ini belum pernah menangani perkara sungketa tanah di lokasi tersebut. Pengadilan negeri Indramayu bahwa itu tidak pernah dilakukan dan itu bukan merupakan produk dari pengadilan negeri. Bahwa itu adalah putusan pidana sebagaimana telah dijelaskan di dalam dan diatur di dalam KUHAP. Kita menanggungan hukum acara pidana bahwa pelaksanaan putusan pidana itu dilakukan oleh kejaksaan. Dengan piralnya video makam di segel tersebut pihak pengadilan negeri Indramayu akan melakukan pelaporan terkait kemasuhan segel tersebut. Dari Indramayu, Jawa Baratok Iskandar, AI News, melaporkan.